Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Guntur Arissa Putra Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan final project saya Atau skripsi saya di kampus IT Telekom Kukutoh Dimana saya akan membahas tentang jaringan Hybrid SDN Dimana saya akan memanfaatkan rotor-roter konvensional Yang akan saya integrasikan ke arsitektur SDN Nah, service yang akan saya uji coba disini yaitu tentang tunneling L2 VPN Oke, jadi sebelum kita masuk ke demonstrasi Mungkin bagi teman-teman semua yang baru bergabung Anakkah baiknya silahkan like dan subscribe channel saya Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru Seputar teknologi-teknologi baru Khususnya di jaringan komputer Oke, kita langsung aja masuk ke Apa sih SDN itu ya? Sebenarnya saya udah pernah menjelaskan di video saya Tentang intro dash software defined network Jadi kurang lebihnya Di jaringan SDN ini Ketika kita menggunakan arsitektur full SDN Kita tidak menjumpai yang namanya perangkat konvensional Dimana perangkat konvensional yang kita ketahui Antara control layer dengan forwarding layer Itu berada dalam device yang sama Sedangkan nantinya di arsitektur SDN Antara forwarding layer dan control layer akan terpisah Nah, jadi kalau kita gambarkan Layer infrastruktur yang ada di lapangan Physicalnya Itu lebih banyak di level switching Atau forwarding layer Dimana Di layer ini Dia memiliki Protokol yang namanya adalah Protokol open flow Nah, jadi sudah berbeda Sudah beda ya Protokolnya yang digunakan pada jaringan konvensional Dengan jaringan SDN Nah, nantinya juga control plannya Ini akan Dipisahkan Kita bisa membangun sendiri Dengan bahasa Python Atau kita bisa menggunakan Software-software yang sudah jadi Seperti Onos Nox, Box, dan lain-lainnya Cuman seperti Onos Dan Controller lainnya Itu Hanya sekedar sebagai Pengelola Atau control flow traffic saja Nah, karena Mindset kita Ngomongin SDN itu kan Semuanya serba Tersentralisasi Termasuk dari Konfigurasinya Nah, ini Kelemahan dari Onos Ya, atau software-software yang sudah jadi Itu Fungsi-fungsi network Yang konvensional Kalau kita Aplikasikan SDN Agar tersentralisasi Konfigurasinya Itu Belum memenuhi Atau belum support Jadi kita perlu Membangun Controller sendiri Nah, pada Studi kasus yang saya bawakan Saya akan menghubungkan Router-router Konvensional Untuk beralih Ke jaringan SDN Nah, ini Layer infrastruktur SDN-nya Yang memiliki Protokol open flow Dan nantinya Akan dihubungkan dengan Control plan-nya Yaitu Menggunakan Ansible Yang sudah saya deploy Untuk membangun Service L2 VPN Dan kemudian Onos Nah, jadi Di video Di Case ini Saya menggunakan Dua controller Yang pertama Controller khusus Untuk Mengontrol flow traffic Yaitu Onos Dan Controller yang Berikutnya Yaitu Ansible Yang berfungsi untuk Meng Deploy secara Sentralisasi Konfigurasi-konfigurasi Yang ada di Router konvensional Oke Nah, sebenarnya Kalau Sudah Full SDN Kita tidak pakai Router-router Gini ya Nah, saya menggunakan Router ini Karena Saya study Banding Ke ISP Dimana mereka Untuk Distribusi Ke pelanggan Itu Existingnya Memang sudah Banyak ya Sudah kompleks Ketika mereka Untuk upgrade Ke jaringan SDN Tentu mereka harus Melakukan Replace Hardware yang Sekarang ini Untuk Belalik ke SDN Nantinya Router-router ini Akan dipangkas Atau akan digantikan Nah, itu kan Pasti Membutuhkan waktu Untuk penyesuaian lagi Karena Level ISP ini Sudah produksi Belum lagi Sisi dari SDN-nya Nah, saya Mencoba untuk Mencari solusi Agar Rangkat-rangkat Existing Yang ada di ISP itu Tidak perlu kita ganti Tapi kita bisa Melakukan konsep Ke jaringan SDN Nah Pada video ini Saya akan fokus Demonstrasi Di Jaringan yang saya buat Belum sampai ke Onosnya Nanti akan saya Ulas lagi di Video berikutnya Jadi saya akan Demonstrasikan terlebih dahulu Untuk konfigurasi Yang harus Dilakukan Pertama Di router Konvensional ini Kita memerlukan Membangun SSH Karena komunikasi Ansible Dengan konvensional itu Memerlukan yang namanya SSH Nah, pertama Kita harus Mendeploy SSH-nya terlebih dahulu Secara konvensional Kemudian kita setting IP Tiap-tiap router Secara konvensional Terlebih dahulu Karena untuk komunikasi Ke Ansible Selebihnya Ansible lah yang akan Bertanggung jawab Untuk melakukan Konfigurasi secara Terpusat Oke Saya menggunakan Appliance di GNS3 Yaitu Network Automation Nah, kurang lebihnya Saya akan Memperlihatkan Terlebih dahulu Nah, ini Adalah Variable-variable Yang saya bangun Dan beserta isinya Nah, di core R1 Inilah Konfigurasi-konfigurasi Dari alamat IP Nah, variable-variable ini Hanya berfungsi Untuk mengisi Nah, jadi Sebenarnya konsepnya itu Saya Harus mengerti Data struktur Dari run Konfig si router Nah, seperti contoh Ketika saya show run Konfig router Itu ada Host name Nah, gitu ya Nah, inilah Nanti akan Memanggil Variable Yang telah kita Buat di sini Oke Nah, karena Di router 1 Akan mengkonfigurasikan Sebanyak 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 ini Deskripsi saja Karena FA00 Ini adalah Sebenarnya Alamat Interface Yang sudah saya setting Untuk komunikasi Kensibel Nah Kenapa Ini tidak masuk Nah, saya akan Memisahkan Untuk Tiap jalur Karena kalau saya Gabungkan di sini Masuk di Sini ya Saya masukkan Ke sini Nanti ada Permasalahan Dimana R5 Kita cek Di Tokologinya Nah, karena R5 ini Hanya memiliki Beberapa Interface saja Nanti Dia akan Miss Karena Dia perlu Sama Seimbang Dengan Konfigurasinya Ketika Yang kita Butuhkan Sebanyak 1, 2, 3, 4 Misalkan Ya Kita Mau Setting R5 Biar ikut Di Templatenya Kita harus Butuh 4 Atau Sejumlah Banyaknya Yang dibutuhkan Di Konfigurasinya Oke Jadi Nantinya Di sini Saya cuma Fokus Di konfigurasi Interface Yang ada Di sini Yaitu 1, 2, 3 4 Ya 5 Plus Lubeknya Ya Sorry 4 Lubek 1, 2, 3 4 5 itu Ansible Yang sudah Saya Deskripsikan Nah Ini yang sudah Saya Deskripsikan Di Sini Jadi Tinggal Mandil Aja Ansible Kon Nah Ini hanya Mendeskripsikan Saja Nah Kemudian Saya punya Template Berikutnya Nah Inilah Template Yang khusus Interface Yang menuju Ke Router Edge Nah Router Edge itu adalah Ini Ini adalah Router Edge Yang mengarah Ke customer Nah Jadi Saya cukup Mendeploy Satu Baris 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 Untuk PE Downlink Downlink Ke arah Ini Nah Yang nantinya Akan berlaku Untuk Semua Router Ini kan Punya Satu 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 Nah Ini cukup Mewakili Satu Oke Lebih Lebih jelasnya Akan saya Tampilkan Di Config Nah Ini Jadi Pembacanya Terini Name Core Nah Host ini Harus Sesuai Dengan Ini Ketika Dia Masuk Ke Core Ini Otomatis Dia akan Nge-lock Atau Mengunci Kesini Oke Mengunci Kesitu Sekarang Dia akan Meng-push Konfigurasi Yang ada Di Sini Template Core Nah Template Core Ini Jadi Semua Variable Variable Ini Akan Terisi Secara Otomatis Dari Variable Yang sudah Diberikan Nilainya Disini Oke Sama Juga Di R Nah Ini Saya Membentuk Misalkan Sebenarnya Nah Ini Untuk PE Arah Ke Downlink R1 Yang Ke Arah Ke R5 Ke H Nah Ini Ada Core PE Tadi Yang Kesini Kita Panggil Nah Service Service Ini Ini Sudah Saya Deklarasikan Di Sini Yoast TS Nilainya L2TP Ini Adalah X Connect Mengarahkan Ke Blueback R2 Jadi Konsepnya Itu Di VBLS Adalah Dari Sini Menuju Ke Sana Jadi Dia akan X Connect Kenaik Board Melalui 2222 Dan Beri Nilai FC FC Itu adalah Virtual Circuit Kalau tidak Salah Ini ID Saya Kasih Satu Harus Sesuai Karena Ini Sifatnya Point To Point Jadi Antara X Connect Dari sini Kesini 1 Antara R2 Kesini Juga X Connect Seling Ber Kebalikan Ini X Connect Sini Ini X Connect Situ Begitu Juga Yang Di Bawah Untuk Jelur Backup X Connect Sini X Connect Sini Dengan FC ID Sini Jadi Harus Dibedain Oke Ini Tadinya Mau Bikin Template Untuk Ini Kayaknya Sudah Jadi Bisa Kurang Lebih Seperti Ini Nah Saya Akan Bahas Sedikit Di Interface Nah STS Gator Fact Ini Dia akan Melakukan Pengecekan Sebenarnya Bisa Kita False Atau Kita True Ketika Kita True Dia Akan Melakukan Pengecekan Ketika Ada Error Dia akan Menampilkan Informasi Langsung Di Dalam Ansible Playbook Nah Become Yes Ini Sebenarnya Lebih ke Hak Akses Dimana Memberikan Hak Akses Become User Method Nah Ini Kita Nggak Perlu Karena Kita Sudah Mendeklarasikan Disini Ini Nggak Perlu Ini Kemarin Saya Buat Simulasi Yang Lain Nah Ini Nggak Perlu Kurang Lebih Seperti Itu Oke Mungkin Seperti itu Aja Yang Bisa Demonstrasikan Tidak Bisa Lengkap Kita Langsung Saja Uji Coba Karena Disini L2 TV Sudah Terbangun Saya Akan Coba Hapus Dulu Kita Akan Hapus Dulu Sorry F40 Disini Untuk No X Connect Kita Akan Hapus Dulu Kita Show Lagi Divisi 1 Nah Saks Hilang Ya Karena Sudah Saya Hapus Oke Ini Sample Kita Akan Coba Jalanin Visible nya Oke Jadi Dia Koneksinya Pake SSH Untuk Belajar Ansible Itu Kita Bisa Langsung Dari Ansible Doc Become Ansible Lengkap Banget Untuk Belajar Di Dokumen Dokumen Ansible Hingga Ya Ini Lengkap Saya Belajar Dari Sini Langsung Fungsi Dari Become Untuk Apa Kapan Kita Pake Become Kapan Kita Pake Become Method Ini Sudah Dijelasin Sangat Complete Banget Terus Nah Karena Tiap Hardware Beda-beda Karena Disini Saya Melakukan Konfigurasi Router iOS Jadi Inilah Perintah Yang Menjalankan Segala Konfigurasi Saya Yang Ada Di Template Ini Ice Config Ini Wajib Karena Ini Modulnya Untuk Kisco Ansible Nah Ini Mulai Deploy Ini Mulai Konfigurasi Oke Oke Jadi Gambarannya Nanti Seperti Ini Kita Sudah Gak Perlu Melakukan Konfigurasi Perangkat Secara manual Satu persatu Tapi Bisa Diotomasikan Menggunakan Ansible Insyaallah Topik ini Original Belum ada yang Ngebahas sama sekali Untuk Ansible L2 TVPN Nah Ini Berhasil ya Kalau kita Cek Oke Kita Cek Lagi Show M1 C1 Status Up Nah Kalau kita Coba Melakukan Trash Sebenarnya Itu Di Jaringan Sini Itu Ada IP Masing-masing Ini MPOS Backbone Dimana Nantinya L2 VPN Itu Akan Di Encarsulation Pada MPLS Backbone Nah Kita Cek Dulu Di R5 Nah Seharusnya Kalau kita Trash Itu Dari Atas ya Kita lewat Jalur tunnel Yang atas Trash Ke 12 12 12 14 Source Nya Dari 12 12 1 Nah Dia Itu Sekarang Berada Di Jaringan Lokal Yang Sama Karena Dia Membangun Tunneling Nah Dia Melewati Jaringan MPLS Ini MPLS Ini Tidak Dibaca Ya Harusnya Kalau kita Trash Itu Bisa Muncul IP Ini Atau Bisa Lihat Ke Bawah Kemana Itu Harusnya Menampilkan Informasi IP Tidak Mungkin Satu Karena Ini Tunneling Jadi Yang Ditampilkan Itu Hanya Satu Hope Saja Artinya Dia Langsung Masuk Ketujuan Karena Dia Berada Di Jaringan Yang Sama Karena Sifatnya Tunneling Oke Kalau kita Show Label Show MPLS Forwarding Table Nah Kita Bisa Lihat Pop Label Tujuan 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 Kalau pakai Jalur Atas Pakai Ini Oke Insyaallah Ini Originalitas Belum Ada Yang Bahas Jadi Kalau Teman-teman Ingin Belajar Tentang Sible Silahkan Like Dan Comment Pada Video Ini Saya Akan Menjelaskan Lebih Detail Bagaimana Tentang Jaringan SDM Oke Jangan Lupa Share Ke Teman-teman Semua Kita Akan Next Ke Video Berikutnya Tentang Controlling Flow Packet Yang Akan Dikontrol Oleh Onos Oke Mungkin itu saja Yang saya Sampaikan Di demonstrasi Kali ini Sekian dari saya Terima kasih Atas kunjungannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima